Bupati Batanghari kembali menggelar Halal Bihalal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padil menuturkan agar dapat mengenali lingkup kerja pendidikan sebagai penggerak perubahan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Batanghari menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, yang mana acara ini dikelar di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief menyampaikan jika peradigma pendidikan telah banyak berubah. Untuk membentuk STM yang berkualitas, maka harus dapat mengenali lingkungan kerja pendidikan sebagai penggerak perubahan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Bupati Fadil untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Batanghari, sehingga dapat memaksimalkan dunia pendidikan di Batanghari. Bupati Fadil juga berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari dapat berjuang bersama dalam mencapai kesuksesan untuk membangun daerah khususnya pada dunia pendidikan di Batanghari. Apabila kita bisa dapat kejabatan Bupati, maka kita banyak bisa berubah baik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari. Terusnya banyak tantangan juga. Berangkat dari situ, atas izin Allah, izin awan tua, izin istri saya, izin keluarga saya, saya harus berhenti jadi pegawai negeri. Karena aturan saat itu, pegawai negeri yang belum berusia 50 tahun, itu tidak boleh pesiun diri atas pernikahan sendiri. Nah, karena saya waktu itu umurnya belum sampai 45, ya saya berhenti. SK-nya berbunyi, diberhentikan dengan hokmat sebagai pegawai negeri tanpa pensiun. Nah, itu dikira SK saya saat itu. Jadi, saya sangat iri, nih, kawan-kawan yang bisa sampai pensiun di Batanghari. Karena cinta-cinta saya dulu sewaktu menjadi pegawai negeri, saya pengen mendapatkan puncak kekari pegawai negeri. Itu golongannya 4 E. Kalau penyapatan struktural berarti harus sampai ke S91. Tapi tidak capai, jadi cinta saya tidak tercapai, Karena saya orang Batanghari, sebagai orang Batanghari, punya tanggungan orang untuk membangun Kabupaten Batanghari yang kita cintai. Apakah mesti terpilih? Tidak mesti. Tapi kalau tidak, niat, keinginan, kesungguhan, keikhlasan, kita pengen mencapai itu.